Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tani Jumpa lagi di channel Petani Muda Sukabumi Di pagi hari ini Saya sedang di kebun cabai teman-teman Dan Alhamdulillah cabainya sudah besar-besar Dan hari ini saya akan melakukan penyemprotan nutrisi Dan juga dicampur dengan fungisida ya teman-teman Karena habis turun hujan Gak basah Dan sekarang mau keliling-keliling dulu nih Mau saya perlihatkan hasil penyemprotan MKP 5 sendok per tangki Bisa teman-teman lihat Ini untuk petakan yang pertama Kita lihat sebelah sana Mantap sekali teman-teman Buahnya ronyok-ronyok sekali Menyenangkan sekali teman-teman Alhamdulillah nih Walaupun dibawa karena habis hujan ya teman-teman Rontok tuh daun Karena ya kemungkinan Ganti buah jadi daunnya rontok Kita akan melakukan penyemprotan MKP dan juga super trobos Dicampur dengan fungisida Mohon konsep ya teman-teman Oke untuk dosis dan takaran Teman-teman jangan di skip Mari kita akan masuk ke sesi perajikan Let's go Oke teman-teman Ini dia Cara perajikannya Kita siapkan fungisida Kontak Rebaran akib Mengkonsep Karena habis turun hujan ya Dosis kurang lebih 3 sendok makan Ini saya takarannya untuk 20 liter air ya teman-teman Bisa untuk 16 liter air bisa dikurangi Enggak pun tak apa-apa Bisa di pangki Oke lanjut Kita masukkan Untuk pupuk MKP nya 3 sendok makan ya teman-teman Karena Masa pembesaran Kembalikan untuk merangsang Sekarang pembesaran Jadi gak usah terlalu banyak Yang penting ada Yang gak boros Kurang lebih interval penyemprotan itu Satu minggu sekali ya teman-teman Kemarin saya telat agak telat 10 hari ini kayaknya Kemarin habis nyemprot Hama Jadi Agak telat Dan Saya tambahkan Pupuk asam amino ya teman-teman Untuk pupuk asam amino ini Saya menggunakan Supertropos teman-teman Karena Disini gak ada Ya online gak sempat ya Adanya ini Terangkan dari tunas agro Atau yang merek vigorin Atau yang ambition Yang dari bayar ya teman-teman Disini saya akan Perlihatkan dulu Ada asam amino nya ya teman-teman Ada hormon nya juga Ada unsur makro dan mikro Lengkap sekali ya teman-teman Ini saya buka Masanya Kita gunakan 30 mili Sampai 50 ya Ini kurang lebih 30 mili Saya gunakan Tiga tutup Habis turun hujan Jadi asam amino itu Bisa untuk mencegah stres Dan juga Merangsang Tunas-tunas baru lagi Kalau habis kena Terpenyakit Gitu kan Kita pakai asam amino Mudah-mudahan ini Sekarang hari Sabtu Tanggal 8-9 Desember Hari Rabu Bisa kita panen teman-teman Misalnya ada Video Pemanen Proses pemanenannya Kita campur Ini udah Udah ada akhirnya Campurkan Tuan ini Airnya Nanti ya teman-teman Karena jauh Disini Walaupun hujan Airnya belum ada Teman-teman Kita bawa Dari rumah Darurat Air Disini Oke Sobatanik sekalian Dan alhamdulillah Saya udah selesai Melakukan penyemprotan Ini ya teman-teman Mohon maaf Untuk melakukan penyemprotannya Saya tidak view Karena sendiri Susah Ya biasa Karena sendiri ya teman-teman Dan alhamdulillah Ini buahnya sangat Banyak dan tinggi Ini yang kemarin Itu Tuh Kebesar-besar Teman-teman Teman-teman Insya Allah Itu tinggi Tinggi Saya udah Berdiri Sambil pegang Handphone Susah Ini Oke Mungkin itu saja Video dari saya Saya Akhir video ini Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa Like Comment Dan yang belum subscribe Harap di subscribe Ya teman-teman Supaya Mendapatkan notifikasi Atau video terbaru Dari petani muda Sukabumi Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax